Cegah Kejahatan di Bulan Ramadhan, Polres Lambar Bentuk Tim Satgas Anti Begal Ciptakan kamtip mas yang kondusif di Bulan Suci Ramadhan, Polres Lampung Barat membentuk Tim Satuan Tugas Satgas Anti Begal, di lapangan MAPOLRES setempat, Kamis 21 April 2022. Kehadiran Tim Satgas Anti Begal dipimpin langsung oleh Kapolres Lampung Barat, AKBPH Disaipul Rahman, yang berisikan anggota Polres Lambar dan puluhan personil reserse khusus, serta dibantu intelijen dan jajaran dalam rangka penanggulangan kejahatan C3 Curat, Curas dan Curanmor di wilayah hukum Polres Lambar. Pembentukan tersebut merupakan instruksi langsung dari Kapolda Lampung, Inspektur Jenderal Sugiyat Noguna memberantas kejahatan C3, di mana Kapolda juga akan memberikan penghargaan kepada setiap warga yang dapat melumpuhkan begal. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Kapolres Lampung Barat, AKBPH Disaipul Rahman, juga menekankan kepada anggota yang ditugaskan untuk selalu menjaga keamanan dan kondusifitas kamtip mas dan menjalankan patroli presisi Ramadan pada daerah rawan di kawasan hukum Polres setempat. Tetap selalu waspada, kemungkinan kejahatan yang terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri ini meningkat, masyarakat dihimbau untuk menggunakan pengaman tambahan untuk kendaraan roda 2 dan 4, ujarnya. Ia juga menyampaikan, pihaknya mohon dukungan dari rekan-rekan semua minimal informasi, maupun dukungan moril kepada personel kami untuk bisa menanggulangi kejahatan-kejahatan khususnya kejahatan yang meresahkan masyarakat. Kami mengharapkan informasi dari masyarakat guna menjaga keadaan yang kondusif perlu kerjasama yang baik, untuk tim selamat bertugas berikan yang terbaik untuk masyarakat dan berikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat, untuk bangsa dan negara kita, pungkasnya. Suhartato melaporkan dari Polres Lampung Barat. Terima kasih telah menonton! Jatuh! Rekan-rekan sekalian, hari ini terkhusus untuk apel, kita laksanakan apel pembentukan tim anti-pegal dengan mengundang rekan-rekan organisasi kemasyarakatan, organisasi kekemudaan yang ada di Kabupaten Lampung Barat ini. Sebagai keterwakilan, warga Lampung Barat, pemuda-pemuda Lampung Barat, untuk bersama-sama hadir dalam apel tim anti-pegal ini. Masuk dan tujuan kita melaksanakan apel ini, tentunya secara ceremonial kita sampaikan kepada masyarakat. Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri ini, berbagai macam kerawanan, ancaman, gangguan, hambatan yang harus kita hadapi. Salah satunya adalah perkiraan keadaan tentang peningkatan gangguan kaktif masyarakat, Ketika, atau Curat, Curat, dan Curanggok. Terima kasih telah menonton! Kami, tim anti-pegal Polres Lampung Barat Siang! Kami, tim anti-pegal Polres Lampung Barat!